Senin malam warga kampung Babakan, desa Ngadak Jaya, Kecamatan Curu Kembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berkemas meninggalkan rumah. Akibat pergerakan tanah, kondisi rumah warga tidak layak untuk ditempati, bahkan nyaris rata dengan tanah. Pergerakan tanah mulai terjadi sejak satu minggu lalu. Kondisi menjadi buruk setelah tebing tergerus longsor. Pasca longsor, muncul retakan-retakan tanah dan menghancurkan ratusan rumah warga. Mau ke kampung Kepo? Kampung sebelah? Iya, tangga sebelah gitu ya. Kenapa? Itu kan kalau di Kepo itu ya mendekat kena aman, aman gitu. Iya. Kalau kondisi rumah bapak saatnya gimana? Kondisi hampir parah lah, hancur gitu. Untuk sementara, pemerintah Kabupaten Sukabumi menyiapkan dua tenda pengungsian. Lokasi pengungsian berjarak 3 km dari lokasi desa Ngadak Jaya. Longsoran tebing setinggi 70 meter dengan lebar 700 meter di kampung Babakan mengakibatkan pergeseran tanah yang merusak ratusan rumah warga. Sedikitnya ada 500 warga dan 49 kepala keluarga yang mengungsi akibat kejadian ini. Rumah yang rusak berat itu jelas-jelas harus mengungsi. Dan yang misalnya rusak sedang dan ringan, mereka masih tetap bisa tinggal, cuman selalu waspada. Data Badan Penanggulangan Pencara Daerah Kabupaten Sukabumi mencatat 148 rumah rusak berat, 90 rumah rusak ringan dan 58 rumah rusak sedang. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.